Pedang angin berbisik jelit 32. Tabib Dewa Hua Ngelo. Kembali pada Wang Renfu, Wang Ying Ying dan Hua Ngelo, pertanyaan Hua Ngelo menyadarkan kedua orang bersaudara itu. Sebelumnya sejak kedatangan orang tua itu yang terjadi dengan tiba-tiba, percakapan antara orang tua itu dengan Ong Bun dan anak buahnya, semuanya seperti mimpi dan hayalan yang tidak nyata. Tadinya mereka sudah bersiap-siap untuk menyongsong kematian, kemunculan Hua Ngelo sungguh di luar dugaan. Bahkan ketika Ong Bun dan anak buahnya memencar pergi, mereka masih belum percaya bahwa mereka akhirnya selamat, luput dari cengkeraman Dewa kematian. Begitu tersadar, keduanya cepat menjatuhkan diri untuk berlutut dan mengucapkan terima kasih. Tetuah Hua, kami berhutang nyawa padamu. Budi baik ini entah kapan kami bisa membalasnya, ujar Wang Renfu sambil menjatuhkan diri berlutut. Terima kasih tetuah Hua, sahut adiknya dengan tenggorokan tercekat dan sedikit terisak. Rasa syukur memenuhi rongga dada keduanya, Wang Ying Ying yang lebih perasa sudah mulai meneteskan air mata. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur dan bahagia. Orang tua itu hanya tertawa terkekeh sambil membangunkan kedua orang muda itu. Badannya memang kecil dan bungkuk, tapi nyata tenaga yang besar tersembunyi di dalamnya. Dengan mudah dia menegahkan tubuh dua orang muda itu. Hahaha, jangan panggil aku tetua, panggil saja kakek Hua. Berdirilah kalian anak baik, ayo kita cari dulu tempat yang enak untuk mengobrol, ujarnya dengan ramah. Keduanya pun berjalan mengikuti Hua and Gelo. Orang tua itu berjalan dengan pasti, seakan sudah hafal daerah kumuh tersebut. Dia tidak mengambil jalan keluar dari lingkungan yang kumuh itu, melainkan berjalan menuju ke salah satu rumah dalam lingkungan yang kumuh itu. Melalui beberapa lorong sempit dan halaman rumah yang dipenuhi gantungan cucian, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang terlihat bersih dan rapi. Rumah itu tidak mewah, hanya sebuah rumah yang dibangun dari bambu dan beratapkan daun. Namun berbeda dengan rumah lain, rumah ini terpelihara dan rapi, dengan kebon yang ditanami berbagai macam tanaman, di pelatarannya terlihat beberapa macam dedaunan dan akar-akaran yang sedang dijemur dan dikeringkan. Ayolah, kita duduk-duduk di dalam, ujar orang tua itu sambil membuka pintu. Dengan sopan kedua orang muda itu pun ikut masuk ke dalam. Menunggu orang tua itu duduk terlebih dahulu, barulah mereka ikut duduk di bangku yang ditunjukkan. Hua N. G. Lo menganggukan kepala melihat kesopanan kedua orang muda itu, H. M. M., apakah benar kalian ini adalah dua orang kakak beradik, putra dan puteri Wang Jin, yang selamat dari pembantaian keluarga Wang di kota Huling? Sejenak Wang Renfu saling berpandangan dengan Wang Ying Ying, keduanya sudah begitu dekat sebagai saudara. Apalagi mengalami penderitaan bersama-sama, tanpa terucap satu kata pun, mereka sudah saling tahu, bahwa Wang Ying Ying menyerahkan percakapan itu pada kakaknya. Wang Renfu pun berpikir sejenak sebelum menjawab, Benar sekali tetua, eh maksudku kakek Hua. Namaku Wang Renfu dan ini adikku Wang Ying Ying. H. M. M., jadi benar dugaanku, jawab Hua N. G. Lo. Dari mana kakek Hua tahu bahwa kami dua bersaudara dari keluarga Wang di Wuling? Tanya Wang Renfu ingin tahu. Sejak penyerangan di Wuling sampai hari ini, kira-kira sudah hampir bulan berlalu. Selama itu kalian terus berada di dalam sekapan Tiong Fa tentunya kalian belum tahu betapa banyak perubahan yang terjadi dalam dunia persilatan dalam waktu. Yang singkat itu, jika kalian tahu tentu tidak akan sukar bagi kalian untuk menduganya, ujar Hua N. G. Lo. menjawab. Kalau kakek Hua tidak keberatan, maukah kakek menceritakannya pada kami, ujar Wang Renfu dengan penuh keingin tawan. Tentu saja sekilas berita tentang apa yang sudah dan sedang terjadi sudah mereka tangkap dari ocehan Tiong Fa sesaat sebelum mereka melarikan diri dari cengkeraman Tiong Fa. Namun siapa yang mau percaya dengan manusia yang berlidah ular? Berbeda dengan Hua N. G. Lo. Bukan saja dia merupakan penolong mereka, namun dari apa yang mereka tangkap Hua N. G. Lo sungguh berbeda dengan Tiong Fa. Meskipun baru saja bertemu, namun dalam hati, mereka merasa bahwa kakek tua ini bisa dipegang perkataannya. Aku mengerti, kalian pasti ingin tahu dengan apa yang terjadi selama kalian dalam sekapan Tiong Fa, terutama dengan hal-hal yang berkenaan dengan nasib keluarga kalian. Aku tidak tahu, apakah yang akan ku ceritakan ini akan membuat kalian merasa bersyukur atau justru merana. Aku jenis orang yang percaya bahwa tahu yang sebenarnya lebih baik daripada bahagia dalam penipuan. Tapi sebelum aku memulai, aku ingin. Kalian berusaha mendengar kisahku ini dengan bijaksana. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini, yang tidak ada hikmahnya. Kalian mengerti maksudku, tanya orang tua itu pada keduanya. Wang Renfu mengambil nafas dalam-dalam sebelum menjawab, dari penuturan Hua Ngello sebelum bercerita dia sudah dapat membayangkan apa yang terjadi selama mereka disekap sudah tentu tidak indah bagi pendengaran mereka berdua. Tanpa bisa dicegah jantungnya berdegup lebih kencang. Setelah hatinya tenang dia pun menjawab, kami mengerti kakek Hua, orang yang picik hanya bisa menyesali keadaan yang buruk dan bersombong sewaktu keadaan baik. Namun orang yang bijak bisa mengambil hikmah dari kejadian yang buruk dan waspada sewaktu keadaan baik. Ya, kurang lebih seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi manusia yang bijak bisa merenungi setiap keadaan dirinya, entah baik atau buruk dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan. Dengan demikian, baik buruknya keadaan yang menimpa dirinya, dari waktu ke waktu dia menjadi semakin sempurna sebagai manusia, ujar Hua Ngello. Wong Ying Ying yang sedari tadi diam tiba-tiba berkata, Kakek Hua, engkau berkata demikian, apakah berarti tidak ada kabar baik yang hendakkah sampaikan buat kami? Hua Ngello tersenyum dengan lembut pada nona muda itu dan menjawab, Baik dan buruk hanyalah ilusi, semuanya tergantung bagaimana caramu memahami satu peristiwa. Sesuatu yang dianggap buruk bisa menjadi pelecut semangat bagi kebangkitan di masa depan, Jika sudah demikian apakah masih bisa dikatakan sebagai sesuatu yang buruk? Sebaliknya satu kejadian yang baik, bisa membuat orang terlena dan jatuh dalam kesusahan, Jika sudah demikian apakah masih bisa dikatakan sebagai sesuatu yang baik? Pahami hal ini baik-baik, jika kau sudah memahami hal ini dengan baik, Aku akan menceritakan kejadian dalam dunia persilatan selama kalian disekap oleh Tiongfa, Ujar Hua Ngello sambil menepuk bahu gadis itu. Cukup lama gadis itu terdiam, saling berpandangan dengan saudaranya, Untuk kemudian menunduk dan menyekap pelupuk. Matthew yang membasah. Hampir seluruh keluarga dan sahabatnya dibantai habis dalam semalam. Apa ada yang lebih buruk lagi dari itu? Jika ada yang masih tersisa, maka itu adalah Ding Tao, laki-laki yang dikasihinya. Apakah yang satu itu pun akan diambil dari dirinya? Apakah benar yang dikatakan Tiongfa tentang Ding Tao? Tapi jika benar perkataan Tiongfa tentang Ding Tao, Bukankah dia masih memiliki kakaknya yang dia kasihi? Bukankah dia masih memiliki kebebasannya? Tidakkah dia harusnya bersyukur bisa lepas dari cengkeraman Tiongfa? Sambil menguatkan hati gadis itu menengadah, Menatap ke arah Hua Ngello dan menganggukan kepala, Kakek Hua, berceritalah. Aku tidak yakin apakah aku bisa menanggapinya dengan bijaksana, Tapi percayalah aku akan berusaha mendengarkannya dengan hati dan pikiran yang terbuka. Tidak terburu-buru menilai, namun mengambil waktu untuk merenunginya. HMM, baguslah kalau begitu. Baiklah kalau begitu aku akan mulai bercerita, Ujar Hua Ngello sambil tersenyum. Hua Ngello pun mulai bercerita tentang apa yang dia dengar dan ketahui, Sejak dari peristiwa terbantainya keluarga Wang. Di Wuling, Tiongfa yang mengembangkan sayap dan menguasai seluruh cabang-cabang bekas miliki keluarga Wang. Kemunculan Ding Tao kembali di Wuling, Serangan Ding Tao atas Tiongfa, Desas-desus akan pertarungan Ding Tao dengan ketua partai Hoasan, Berdirinya partai pedang keadilan dan akhirnya sampai pada berita tentang pernikahan Ding Tao dengan Murong Yun Hua dan Murong Huolin. Mengikuti cerita Hua Ngello, Kedua bersaudara ini dibuat naik turun perasaannya. Kesedihan saat mengingat kehancuran keluarga Wang, Bersemangat oleh pembalasan dendam Ding Tao atas Tiongfa, Khawatir saat Ding Tao berhadapan dengan ketua partai Hoasan dan kemudian dengan salah seorang tetua dari Hoasan. Mereka pun ikut bersyukur dengan keberhasilan Ding Tao. Dan mereka pun tertegun mendengar kisah pernikahan Ding Tao dengan keluarga Murong. Wang Renfu dengan rasa khawatir memandangi raut wajah Wang Yingying ketika akhirnya mereka sampai di titik itu. Wang Renfu yang beberapa tahun lebih tua, Sudah beberapa kali merasakan apa yang diakhira sebagai cinta dalam hidupnya. Sebagai remaja dia pernah mengalami cinta monyet yang hanya bertahan beberapa bulan lamanya. Menjelang dewasa pernah pula dia jatuh cinta namun terpaksa melupakannya karena gadis yang diakagumi sudah bertunangan dengan pemuda lain. Dengan pengalaman ini Wang Renfu tidak terburu-buru menilai Ding Tao seperti apa yang dituduhkan Tiongfa, Hanya karena Ding Tao menikai gadis lain selain adiknya. Namun sebagai seorang kakak, dia juga bisa merasakan kepedihan Wang Yingying. Apalagi Ding Tao dan Wang Yingying sudah begitu dekat sekian lama, belasan tahun lamanya, Meskipun perasaan cinta itu baru bersemi di akhir kebersamaan mereka. Di satu sisi adalah sahabat baiknya, di sisi lain adalah adiknya. Melihat kesedihan yang membayang di wajah Wang Yingying, ada pula rasa geram yang muncul dalam hatinya. Nona itu, maksudku istri kakak Ding Tao saat ini sedang menanti kelahiran anaknya. Itu berarti dia sudah hamil bulan saat menikah dengan kakak Ding Tao, tanya Wang Yingying sedikit terbata. Hua Nge Lo menganggukan kepala, benar, itu berita yang ku dengar. Jika demikian, setidaknya kakak Ding Tao sudah mengenal nona itu ketika keluarga kami diserang, ujar Wang Yingying sambil memandang kekejauhan. Kira-kira begitu, jawab Hua Nge Lo. Tapi adik Yingying, Ding Tao tidak menikahinya hingga bulan kemudian. Pada saat dia sudah berhasil membalaskan dendam keluarga Wang. Dari cerita kakak Hua, juga bisa kita simpulkan bahwa selama itu Ding Tao tidak pula berusaha menemui gadis itu. Gadis itu yang datang menemui Ding Tao. Sebaliknya selama itu, justru dia berusaha mencari tahu. Tentang keberadaan kita berdua, ujar Wang Renfu sambil menggenggam, lembut tangan adiknya. Ya, aku juga berpikir demikian, ujar Wang Yingying dengan lemah. Lama tidak ada seorangpun di antara mereka yang berbicara. Tidak Wang Yingying, tidak Wang Renfu, tidak pula Hua Nge Lo. Wang Renfu dan Hua Nge Lo, mereka bisa membayangkan pergumulan batin yang sedang dilalui Wang Yingying dan karenanya memilih diam. Kedua orang itu hanya bisa menghela nafas saat Wang Yingying mengerjapkan. Matanya dan menghapus titik air matu yang hendak mengalir di pipinya. Aku percaya pada ketulusan kakak Ding Tao, hanya saja keadaan menentukan jalan yang berbeda bagi kami berdua, ujar Wang Yingying sambil menahan isat. HMM, baiklah ku rasa kalian berdua sudah bisa memahami keadaan yang terjadi saat ini. Keluarga Wang seperti yang dahulu kalian kenal sudah tidak ada, berganti menjadi partai pedang keadilan di bawah pimpinan Ding Tao, ujar Hua Nge Lo dengan lembut. Kalau begitu, aku ingin menanyakan sesuatu pada kalian. Apa yang ingin kalian lakukan sekarang? Apakah kalian ingin kembali ke Wang Lingying atau setidaknya kembali menemui orang-orang dari masa lalu kalian sebagai bagian dari keluarga Wang? Atau kalian ingin mencoba hidup yang baru? Melepaskan masa lalu kalian sebagai keluarga Wang? Tanya Hua Nge Lo pada kedua bersaudara itu. Sebelum kalian memutuskan aku ingin memberi beberapa masukan pada kalian. Kembalinya kalian pada apa yang tersisa dari keluarga Wang, ada kemungkinan akan membuat keadaan yang sudah mulai tenang kembali bergoncang. Entah goncangan besar atau kecil, hal itu tidak bisa dikatakan dengan mudah. Tergantung dengan bagaimana kalian menyikapi keadaan sekarang ini, ucap Hua Nge Lo segera setelah dia menanyakan hal itu. Kalian bisa saja datang dan mengambil alih apa yang tersisa dari keluarga Wang, sebagai orang yang paling berhak atas warisan dari keluarga Wang. Jika demikian, itu berarti akan ada sebagian besar dari partai pedang keadilan yang akan memisahkan diri. Atau bisa juga kalian datang hanya sebagai bagian lain dari sisa-sisa keluarga Wang. Mengikuti mereka yang sudah terlebih dahulu menggabungkan diri dengan Ding Tao. Meskipun tidak ada goncangan besar, namun tentu saja dengan kemunculan kalian akan ada penyesuaian dan ada singgungan-singgungan yang muncul, ujar Hua Nge Lo sambil memandang ke arah Wang Ying Ying. Dia tidak ingin menjelaskan dengan detail tapi berharap Wang Ying Ying bisa membayangkan sendiri bagaimana kemungkinan akan munculnya singgungan-singgungan baik dalam partai maupun dalam keluarga Ding Tao. Setelah mengambil nafas dalam-dalam Hua Nge Lo melanjutkan, atau jika kalian ingin memulai hidup yang baru. Aku memiliki satu tawaran bagi kalian. Pertemuan kita yang terjadi oleh karena satu kebetulan, ku pandang sebagai ketentuan langit. Beberapa hari ini, aku sering sekali memikirkan keadaanku yang tidak memiliki keluarga maupun pewaris untuk mewarisi ilmu dari keluarga Hua. Dalam keadaan seperti ini, bertemu dengan kalian yang kehilangan akar kalian, membuat aku berpikir. Jika kalian bersedia, aku ingin mengangkat kalian sebagai pewarisku, menjadi murid-muridku yang bisa meneruskan ilmu yang sudah ku pelajari. Agar tidak punah di tanganku, melainkan boleh diamalkan demi kebaikan sampai ke generasi-generasi yang selanjutnya, ujar Hua Nge Lo sambil tersenyum pada kedua anak muda itu. Tawaran Hua Nge Lo itu tentu saja membuat kedua bersaudara itu terkejut bukan main. Mereka sudah menyaksikan sendiri kehebatan Hua Nge Lo saat menghadapi Ong Bun dan anak buahnya, jika dibandingkan tentu kehebatannya beberapa tingkat di atas kemampuan ayah mereka sendiri. Bagi Wang Renfu tawaran itu membuat pilihan menjadi mudah, kembali. Kewuling tidak berarti apa-apa lagi baginya, seluruh keluarganya sudah tiada. Usaha yang dulu dimiliki keluarganya sekarang sudah berada di tangan orang lain. Jika usaha itu masih berada di tangan Tiongfa, mungkin masih ada keinginan untuk merebutnya kembali, namun sudah ada yang membalas dendam pada Tiongfa dan sisa-sisa keluarga Wang sudah jatuh ke tangannya, orang itu pun adalah sahabatnya sendiri, maka keinginan itu pun hampir-hampir tidak ada. Di lain pihak, melepaskan masa lalu juga berarti mendapatkan seorang guru yang mumpuni. Apalagi dari nama orang tersebut, ada satu ingatan tentang nama-nama tokoh besar dalam dunia persilatan. Seorang tokoh sakti yang juga pandai dalam hal pengobatan, bermarga Hua, menurut orang masih keturunan dari Hua Tuo di jaman Tiga Kerajaan. Tapi Wang Renfu masih ragu-ragu untuk memutuskan, keraguannya itu muncul karena Wang Ying Ying. Bagi Wang Renfu, sekarang ini Wang Ying Ying adalah orang yang paling berharga buatnya. Seluruh keluarganya sudah mati terbantai, tinggal adiknya seorang. Sementara Wang Ying Ying memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ding Tao. Jika Wang Ying Ying memutuskan untuk menemui Ding Tao, maka Wang Renfu tidak akan tega untuk melepaskannya pergi sendirian, menghadapi situasi yang mungkin tidak mengenakan. Bagaimanapun juga Ding Tao sudah berkeluarga, pertemuan mereka itu nanti, tentu akan penuh dengan perasaan yang serba salah. Karena itu, Wang Renfu tidak segera menjawab pertanyaan Hua Engello. Sebaliknya dia menoleh dan memandang ke arah Wang Ying Ying. Wang Ying Ying tentu saja bisa merasakan apa yang ada dalam hati kakaknya itu. Gadis ini pun berusaha memahami hatinya yang sedang tidak menentu. Ada kerinduan untuk bertemu kembali dengan Ding Tao. Ada ketakutan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa saja muncul jika dia bertemu kembali dengan Ding Tao. Setelah beberapa lama dia berpikir, dengan suara lirih dia bertanya, Bisakah kita pergi diam-diam untuk mengunjungi Wu Ling? Aku ingin melihat bagaimana kehidupan Ding Tao sekarang ini. Setelah itu aku akan mengikuti kakak Renfu dan kakek Hua. Wang Renfu memandangi adiknya dalam-dalam, kemudian dengan lembut bertanya, Adik Ying Ying, sebenarnya apakah yang ada dalam hatimu? Jika kau ingin hidup bersama Ding Tao, aku akan menemanimu. Di dunia ini tinggal dirimu seorang keluarga ku, apapun keputusanmu aku akan menemanimu dengan senang hati. Jika memang ingin melepaskan diri dari masa lalu, apakah tidak lebih baik jika tidak usah melihatnya sekali lagi, meskipun dari kejauhan? Tidak kakak Renfu, aku sudah memutuskan untuk meninggalkan masa laluku, termasuk hubunganku dengan Ding Tao. Aku mengerti kedatanganku hanya akan membawa gangguan dalam rumah tangganya. Aku hanya ingin melihat dirinya sekali lagi, jawab Wang Ying Ying. Tidakkah hal itu akan membuat hatimu terluka nantinya, tanya Wang Renfu dengan hati-hati. Wang Ying Ying tersenyum dan menjawab, hatiku tidak serapuh itu. Kakak Renfu dan kakek Hua tidak perlu khawatir. Wang Renfu memandangi adiknya sebentar, kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Hua Engelau. Menurut, kakek Hua bagaimana? Hua Engelau dengan tertawa menjawab, ya sudah, kalau anak Ying Ying sendiri sudah berkata demikian, aku percaya sepenuhnya. Jadi kalian mau menjadi pewarisku? Sejenak Wang Renfu dan Wang Ying Ying saling berpandangan sebelum menjawab dengan serempak, Ya kakek Hua, kami mau. Tanpa menunggu banyak aba-aba, keduanya pun segera menjatuhkan diri berlutut dan memberikan hormat pada Hua Engelau, sesuai dengan adat kebiasaan pada zaman itu ketika mengangkat seseorang menjadi guru. Dalam dunia persilatan, hubungan guru dan murid tidak sama dengan hubungan antara guru dan murid di masyarakat biasa. Hubungan guru dan murid adalah satu hubungan yang khusus, tidak ubahnya hubungan antara orang tua dengan anaknya. Selesai dengan segala tata cara yang biasa dilakukan, termasuk menyuguhkan teh dan sebagainya. Wang Renfu kemudian bertanya pula pada Hua Engelau, HMM, apakah kami sebaiknya memanggil guru Hua atau kakek Hua saja? Hehehe, kalian lebih kuanggap sebagai cucuku sendiri, oleh karena itu, panggil saja aku kakek, jawab Hua Engelau sambil tertawa bahagia. Wang Yingying pun tersenyum melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah Hua Engelau. Ada kalanya membuat orang lain bahagia, terasa lebih membahagiakan daripada mencari kebahagiaan bagi diri sendiri. Penderitaan yang dialami pun terasa lebih ringan, saat perhatian kita tertuju pada orang lain dan bukan berpusat pada diri sendiri. Kakek, sebenarnya siapa julukan kakek dalam dunia persilatan? Tanya Wang Yingying dengan manja. Jika cucu tidak salah, apakah kakek yang berjuluk Tabib Dewa? Ujar Wang Renfu yang dengan cepat ikut menyesuaikan diri. Hahaha, kalian ini memang cucu kakek yang pintar. Ya, ada juga orang yang memanggilku demikian, jawab Hua Engelau sambil tertawa. Tabib Dewa, kalau begitu selain mahir ilmu silat, kakek tentu juga mahir ilmu pengobatan, pantasan di pelataran rumah ada banyak tanaman obat-obatan yang sedang dikeringkan, sahut Wang Yingying. Kakek, kakek pandai ilmu pengobatan dan juga bermargah Hua, apakah kakek masih keturunan dari Tabib Hua Tuoyang? Terkenal dalam sejarah itu, tanya Wang Yingying yang berbicara tanpa henti. Heh, menurut orang tuaku demikianlah halnya, jawab Hua Engelau dengan metu berbinar-binar. Tapi setauku, Tabib Hua Tuoyang tidak pandai bersilat, bagaimana kakek bisa jadi mahir pula bersilat, tanya Wang Yingying sekali lagi. HMM, kejadiannya seperti ini, ujar Hua Engelau membuka ceritanya. Sebenarnya dari keluarga Hua, tidak banyak yang meneruskan ilmu keluarga mengikuti kakek moyang kami Tabib Hua Tuoyang. Tapi setidaknya di setiap generasi harus ada satu anak yang berkewajiban meneruskan ilmu keluarga. Sejak dari dulu, sebagai seorang Tabib, hubungan antara penerus keluarga ilmu keluarga Hua dengan orang dari dunia persilatan memang tidak pernah putus. Namun prinsip kami adalah mengobati siapapun yang datang tanpa mau berpihak pada golongan tertentu. Tokoh-tokoh dunia persilatan pada umumnya menghargai keputusan ini dan tidak pernah mengganggu kami. Siapa sangka, pada jaman kakek buyutku hidup, ada seorang tokoh dunia persilatan yang mendendam pada kakek buyutku. Karena dia telah menyelamatkan nyawa dari musuh debuyutannya. Tanpa menghiraukan kesepakatan yang tidak tertulis di masa itu, dia berusaha membunuh kakek buyutku itu. Sambil mengambil nafas Hua Engie Lo menghirup teh di cangkirnya sambil diam-diam melirik Wang Yingying dan Wang Renfu yang sedang mendengarkan cerita Hua Engie Lo dengan penuh perhatian. Entah kenapa, kebanyakan orang tua memang suka bercerita dan kesenangan bercerita itu semakin berlipat saat pendengarnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Demikian juga Hua Engie Lo, sudah lama orang tua ini hidup sendirian. Munculnya dua anak muda ini membawa semangat baru dalam hidupnya. Lalu apa yang terjadi kemudian? Mengapa ada yang berani berusaha menyakiti kakek buyut? Apakah dia tidak takut pada orang-orang dunia persilatan yang lain? Tanya Wang Yingying yang tidak sabaran. Senyum lebar terbentuk di wajah Hua Engie Lo. Hei, sabar sedikit biar kakek membasai tenggurkan kakek dulu. Wang Yingying pun mendapatkan sodokan di pinggangnya dari kakaknya. Sambil meleletkan lidah, Wang Yingying segera bangkit dan mengisi cangkir Hua Engie Lo dengan teh. Setelah menghirup teh dalam cangkirnya untuk kedua kalinya dan berdehem beberapa kali, Hua Engie Lo kembali melanjutkan ceritanya, tokoh jahat yang berusaha menyakiti kakek buyut ini bukan orang sembarangan. Bisa dikatakan dia termasuk besar dalam dunia persilatan di masa itu. Untung saja rencananya untuk mencelakai kakek buyut berhasil didengar oleh partai Kaipang. Ketua Kaipang di masa itu, yang termasuk besar juga, mengundang sahabatnya untuk menggagalkan rencana tokoh jahat itu. Pertarungan hebat pun terjadi sampai beberapa kali. Karena ilmu mereka memang hampir seimbang, ketua Kaipang dan sahabatnya tidak pernah berhasil mengalahkan dengan telak. Meskipun mereka berhasil menyelamatkan nyawa kakek buyut, namun selama tokoh jahat itu masih hidup, bahaya terus saja mengancam. Akhirnya ketua Kaipang dan sahabatnya itu memutuskan untuk mengajarkan dua macam ilmu silat andalan mereka pada kakek buyutku. Dengan demikian diharapkan kakek buyut bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak harus selalu bergantung pada perlindungan orang lain. Sejak itu pula, selain mewarisi ilmu pengobatan, pewaris ilmu keluarga Hwa, juga mewarisi ilmu silat, ujar Hwa NGLO menutup ceritanya. Oh, rupanya demikian. Kakek, ada hal yang membuatku heran. Bukankah ilmu keluarga Hwa diwariskan turun-temurun sampai beberapa generasi? Jika demikian, bukankah harusnya keluarga Hwa sudah menjadi satu kekuatan yang besar? Ataukah di tiap generasi hanya boleh ada satu pewaris saja, sementara yang lain tidak mendapatkan bekal apa-apa sedikitpun? Tanya Wang Ying Ying sambil mengerutkan alisnya. Hehehe, kami keluarga Hwa memang berbeda dengan yang lain. Sejak keturunan Tabib Huatuo yang pertama, kami sudah merasakan beratnya menyandang nama besar. Bukankah beliau akhirnya harus menderita hukuman mati oleh karena nama besarnya itu? Itu sebabnya hanya ada satu pewaris di tiap generasi dan hanya ada satu orang yang berhak menyandang nama marga. Hwa dari keturunan Tabib Huatuo. Hal ini pun dilakukan hanya agar ilmu itu tidak lenyap begitu saja, ujar Hwa N.G. Lo menjelaskan. Wah, tapi bagaimana kali pewaris itu tidak memiliki keturunan atau mengalami kecelakaan? Apa tidak terlalu risikan dengan mempercayakannya pada satu orang saja? Tanya Wang Ying Ying sekali lagi. Hehehe, sebenarnya lah demikian dan memang pernah terjadi demikian. Contohnya seperti diriku yang tidak memiliki keturunan. Dan pernah juga ada salah seorang pewaris ilmu keluarga Hwa yang mati sebelum sempat mewariskannya pada seseorang, jawab Hwa N.G. Lo sambil tertawa. Lo, jika begitu, kakek mendapatkan ilmu keluarga Hwa dari siapa? Kok aku sekarang jadi bingung? Ujar Wang Ying Ying sambil menggosok-gosok ujung hidungnya yang mancung. Hahaha, HMM, rupanya kalau tidak diceritakan sampai. Tuntas, kau tidak akan pernah puas, jawab Hwa N.G. Lo sambil tertawa. Wang Renfu pun ikut tertawa, sejak mendengarkan jawaban Hwa N.G. Lo tentu saja dia sudah memiliki dugaan. Namun dia tidak ingin menjawabnya, dia lebih suka berdiam diri dan mendengarkan percakapan antara Wang Ying Ying dan Hwa N.G. Lo karena terlihat jelas bagaimana keduanya menikmati percakapan itu. Tentu saja tidak puas, karena itu kakek baik tolong ceritakan sampai tuntas, ujar Wang Ying Ying dengan manja. Ya, untuk sejenak lamanya segala penderitaan yang dialami Wang Ying Ying jadi terlupakan. Tidak salah keputusan Wang Renfu untuk berdiam diri. Hehehe, ya, ya. Nah dengarkan baik-baik. Selain mewariskannya pada satu orang, kami penerus ilmu warisan keluarga Hwa juga diwajibkan untuk menuliskan ilmu yang kami miliki serta pengembangannya di sebuah kitab. Kitab itu sendiri tersimpan di tempat yang aman. Sehingga bila terjadi sesuatu pada diri kami, jika langit mengijankan dan ada orang yang berjodoh, ilmu itu masih ada yang meneruskan. Dan itulah yang terjadi saat salah seorang penerus keluarga Hwa meninggal sebelum sempat mewariskan ilmunya, jawab Hwa N.G. Lo. Kalau memang salah seorang keturunan Tabib Hwa Tua meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan ilmu itu diwarisi. Lewat kitab, mengapa sampai sekarang penerusnya masih bermargah Hwa? Apakah memang karena jodoh maka yang menemukannya juga orang bermargah Hwa? Tanya Wang Ying Ying. Tidak, bukan demikian. Saat itu penemunya tidak bermargah Hwa, namun ketika dia menemukan kitab itu dan membaca pesan dari penulisnya. Hatinya tergerak oleh budi pekerti dari para penerus Tabib Hwa Tua dan dia pun memutuskan untuk mengganti marganya menjadi Hwa, demi meneruskan nama keluarga Hwa yang terputus. Hal itu dia tuliskan dalam kitabnya dan sampaikan pada penerusnya. Sejak saat itu, setiap penerus ilmu keluarga Hwa, otomatis memiliki nama margah Hwa, meskipun jika sebelumnya mereka bukan bermargah Hwa. Kakek, jika demikian, apakah kakek berharap agar kami juga mengubah nama margah kami menjadi Hwa, Wang Renfu yang sejak tadi diam mendengarkan, sekarang membuka suara. Hwa N. G. Lo tersenyum lembut, memang seharusnya demikian. Namun dalam kasus kalian, ku pikir, tidak ada salahnya jika kau tetap bermargah Wang dan hanya Ying Ying yang mengganti marganya menjadi Hwa. Menoleh ke arah Wang Renfu dan melanjutkan, hal ini kuputuskan karena kebetulan dirimu adalah satu-satunya penerus nama keluarga kalian. Kemudian kepada Wang Ying Ying dia berkata, ku harap kau tidak keberatan, apalagi kalau dipikir sebenarnya hanya masalah nama, hubunganmu dengan kakakmu juga tidak berubah, kalian tetap kakak beradik. Dengan rasa malu Wang Renfu berkata, ku harap kakek tidak salah paham, sebenarnya jika dikatakan meninggalkan masa lalu, sudah sepantasnya kalau cucu mengganti juga nama margah menjadi Hwa, hanya saja seperti yang kakek bilang, penerus nama keluarga Wang dari Wuling hanya. Tinggal diriku seorang. Hwa N. G. Lo tertawa sambil menepuk bahwa Wang Renfu. Hahaha, apa perlunya merasa sungkan? Sejak hari ini kalian sudah kuanggap cucuku sendiri, masalah nama margah bukan hal yang perlu dipikirkan. Hal itu menjadi penting untuk menunjukkan rasa terima kasih kita pada para pendahulu. Nah, apakah kalian setuju dengan pengaturan itu? Tanya Hwa N. G. Lo sambil melihat ke kanan dan ke kiri, ke arah Wang Renfu dan Wang Ying Ying. Tentu saja kak, tidak ada masalah. Tapi omong-omong, karena cucu perempuanmu ini yang mewarisi margah Hwa, apakah itu artinya ilmu warisan keluarga Hwa yang diwariskan akan lebih lengkap? Jawab Wang Ying Ying atau yang sekarang lebih tepatnya bernama Hwa Ying Ying, sambil bertanya. Hahaha, apakah kau mau seperti itu? Tanya Hwa N. G. Lo sambil tertawa lebar. Ya, tidak usah selisih banyak-banyak, sedikit saja, asal cucu perempuanmu ini punya senjata rahasia untuk melawan kakaknya. Kalau kakaknya sedang nakal, jawab Hwa Ying Ying sambil menempel-nempel pada Hwa N. G. Lo. Hahaha, baiklah, biar orang berkata kalau aku kurang adil, nanti aku beri satu ilmu rahasia, supaya kakakmu tidak berani nakal padamu, jawab Hwa N. G. Lo sambil tertawa lebar. Wang Renfu tentu saja tidak keberatan, Hwa Ying Ying adalah adik kesayangannya, jika Hwa N. G. Lo bersikap baik padanya, dia pun ikut bergembira. Apalagi sejak ayah mereka merebut pedang angin berbisik dari tangan Ding Tao, adiknya itu sering sekali menjadi murung dan semakin murung sejak terbunuhnya seluruh anggota keluarga mereka. Kehadiran Hwa N. G. Lo sebagai kakak yang memanjakan cucunya, tampaknya menjadi penghibur yang tepat untuk mengakhiri masa-masa kesedihan Hwa Ying Ying. Wang Renfu hanya ikut tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Hwa Ying Ying yang melihat kakaknya hanya bisa tertawa pun, menggodanya, nah, jangan iri ya. Tapi jangan khawatir, kalau kakak baik padaku aku tentu tidak akan memakai ilmu rahasia itu. Hahaha, baiklah aku akan jadi kakak yang patuh pada adiknya, jawab Wang Renfu sambil tertawa. Hehehe, Ying Ying, kakak belum beritahukan ilmu rahasia untuk melawan kakakmu, tapi melihat gelagatnya, sebaiknya kakak beritahukan sekarang. Ilmu rahasia itu namanya, ilmu menjadi adik yang sopan dan penurut. Kalau kau sudah mahir ilmu itu, kutanggung kakakmu tidak akan pernah mengganggumu, ujar Hwa N. G. Lo sambil tertawa terkekeh-kekeh. Wah, kalau ilmu itu sih sudah tidak perlu diajari lagi kek, ujar Hwa Ying Ying sambil menepuk-nepuk jidatnya, berpura-pura kecewa, diiringi tawa Wang Renfu dan Hwa N. G. Lo. Sudah berpuluh tahun rumah kecil itu tidak pernah ramai oleh tawa. Tentu saja perubahan yang terjadi membuat tetangga kiri-kanan ingin tahu. Dinding rumah tidak tebal, jarak antara rumah yang satu dengan yang lain juga tidak berjauhan. Pun ketiga orang itu tidak menahan-nahan suaranya, hati sedang gembira, dengan sendirinya suara menjadi cukup keras. Tapi tidak ada yang merasa terganggu dengan suara tawa mereka. Sebaliknya ketika para tetangga dekat mulai menangkap bahwa Hwa N. G. Lo mengangkat dua orang muda sebagai cucunya, mereka ikut merasa bergembira. Maklum saja sebagai tabib, entah sudah berapa banyak orang yang tertolong oleh kebaikan hati Hwa N. G. Lo. Kakek, tentang keinginan adik Ying Ying untuk melihat keadaan Ding Tao, menurut kakek, kapan baiknya perjalanan itu kita mulai? Tanya Wang Renfu setelah tawa mereka meredah. HMM, aku tahu Ying Ying tentu ingin secepatnya melihat keadaan Ding Tao, namun setidaknya aku ingin kalian menunggu kira-kira setengah tahun lamanya. Dalam waktu itu aku akan melatih kalian dengan ilmu beladiri warisan keluarga Hwa. Kalian sudah memiliki dasar yang cukup baik, jadi kurasa waktu yang setengah tahun itu sudah cukup untuk membuat kalian menjadi jagoan yang tangguh, ujar Hwa N. G. Lo menjawab pertanyaan Wang Renfu. Wajah Hwa Ying Ying berubah menjadi sedikit muram, namun dia tidak mengeluh, sebaliknya justru dia menganggukan kepala. Hwa, aku mengerti kek, tanpa bekal yang cukup untuk menjaga diri. Berkelana di dunia persilatan hanya akan mengundang bahaya saja. Aku juga tidak ingin menjadi beban bagi kakek. Hwa N. G. Lo tersenyum dan mengelus kepala Hwa Ying Ying yang dengan cepat menjadi cucu kesayangannya itu. Baguslah kalau kau bisa berpikir dengan matang. Mulai besok kita akan mempelajari dasar-dasar dan teori ilmu beladiri keluarga Hwa. HMM, kek, waktu setengah tahun itu tentunya bukan waktu yang tidak bisa ditawar bukan? Jika ternyata kami bisa maju dengan pesat, melebih perkiraan kakek, tentu waktu yang setengah tahun itu bisa menjadi lebih singkat, tanya Wang Renfu. Pertanyaan itu timbul bukan dari ketidaksabarannya, namun Wang Renfu yang melihat kemurungan Hwa Ying Ying ingin menunjukkan kemungkinan itu pada adiknya. Sekaligus ingin melecup pula semangat adiknya itu dalam berlatih dengan adanya harapan tersebut. Hwa Ying Ying yang sudah mulai sedikit-sedikit memahami watak Wang Renfu tersenyum dalam hati. Ya, tentu saja, semakin tekun kalian dalam mempelajarinya, semakin pendek pula waktu yang dibutuhkan. Hanya saja aku perlu mengingatkan bahwa tubuh kita pun memiliki batasan-batasannya. Berlatih tanpa beristirahat yang cukup, justru akan merusak tubuh, jawab Hua Enggelo dengan bijak. Wah, kalau begitu kek, kenapa harus menunggu besok untuk memulai pelajarannya? Bagaimana kalau dimulai dari sekarang, tanya Hua Ying Ying pada Hua Enggelo. Hehehe, bukankah sudah kubilang, tubuh kalian pun perlu istirahat. Barusan kalian harus bertempur dan memaksa tubuh kalian untuk bekerja melebih batas kekuatannya. Sekarang kalian harus mengistirahatkan tubuh kalian baik-baik, besok barulah kalian bisa perlahan-lahan mulai berlatih, jawab Hua Enggelo sambil tertawa. H-M-M-M, tapi kek, kalau hanya dalam bentuk teori, kan bisa dilakukan sambil beristirahat, ujar Hua Ying Ying terus memaksa. Hahaha, ya, ya, kalau begitu pun boleh. Baiklah hari ini kita mulai pelajarannya, tapi ingat hanya teorinya saja yang akan kuuraikan. Besok baru kalian boleh menggunakan tenaga kalian, jawab Hua Enggelo sambil menggelengkan kepala, diikuti oleh sorakan Hua Ying Ying yang senang karena keinginannya terpenuhi. Adik Ying, omong-omong, apakah kau tidak ada yang terlupa, tegur Wang Renfu setelah tawa Hua Ying Ying meredah. Lupa? Apa ya yang terlupa, Hua Ying Ying balik bertanya dengan wajah bingung. Hari sudah siang, sedari tadi sejak menolong kita kakek belum sempat makan apa-apa, hanya meminum beberapa cangkir. Deh, apa tidak kasihan, tegur Wang Renfu sambil menahan senyum. Astaga, aku lupa. Maafkan aku ya kek, kakek mau makan apa? Apa ada bahan-bahan di dapur yang bisa dimasak? Atau, kita pergi untuk membeli makanan, ujar Hua Ying Ying sambil segera berjalan ke arah dapur. Rumah Hua Engiello tidak besar, tentu saja dengan cepat keduanya sudah tahu di mana dapur, ruang tidur dan sebagainya. Hua Engiello merasa bahagia, memang manusia sudah dikodratkan untuk hidup bersama-sama. Rumah yang biasanya sepi jadi ramai, orang tua itu pun merasakan kehangatan dalam hatinya. Sambil tersenyum dia menyahut, di dapur masih ada nasi yang kemasak tadi pagi, ada juga beras, sayuran, tepung dan bumbu-bumbu seadanya. Wang Renfu pun menyusul Hua Ying Ying sambil berpamitan pada Hua Engiello. Kek, biar aku bantu adik Ying Ying menyiapkan makan siang. Ya, ya, pergilah. Aku akan beristirahat sebentar, sudah lama juga aku tidak menggerakkan badan seperti tadi, jawab Hua Engiello sambil menepuk-nepuk pundak pemuda itu. Dari tempatnya Hua Engiello bisa mendengar senda gurau kakak beradik itu di dapur. He, he, memangnya kau bisa masak apa, terdengar suara Wang Renfu berkata pada adiknya. Oh, jangan salah ya, aku kan sering belajar memasak juga di rumah. Bukan seperti dirimu yang hanya tahu makan saja, sahut Hua Ying Ying. Katanya sudah pandai ilmu sopan dan penurut pada kakak. Tapi sepertinya kok belum dipraktekan ya, balas Wang Renfu. Ho-ho, maunya, ujar Hua Ying Ying dibalas tawa oleh Wang Renfu. Sambil menyandarkan tubuhnya ke tembok, Matthew Hua Engiello pun mulai terpejam dengan senyum masih menghiasi wajahnya. Tidak salah jika orang bijak pernah mengatakan, untuk segala sesuatu di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk mencucurkan air Matthew, ada pula waktunya untuk tersenyum dan tertawa. Kali ini adalah saat bagi Hua Engiello dan kedua cucu barunya untuk tertawa dalam kebahagiaan. Di tempat lain, Ding Tao dan sahabat-sahabatnya sepertinya belum bisa lepas dari perjuangan dan kerja keras. Pernikahan Ding Tao memberikan selingan yang menyegarkan, namun beberapa bulan berjalan usia pernikahannya, mereka sudah kembali sibuk dengan pekerjaan mereka. Permasalahan pertama muncul dari keinginan Murong Yun Hua agar Ding Tao memanfaatkan kitab-kitab koleksi keluarga Murong. Terutama kitab-kitab ilmu silat yang berisi berbagai macam aliran ilmu silat yang berhasil dikumpulkan oleh ayah Murong Yun Hua dan Murong Huolin. Ding Tao yang sejak awal enggan untuk melanggar batasan dan kebiasaan dalam dunia persilatan, tentu saja dengan cepat menolak ide Murong Yun Hua tersebut. Mencuri belajar dari ilmu orang lain adalah perbuatan yang dipandang hina dalam dunia persilatan. Tidak ingin berselisih dengan Ding Tao, Murong Yun Hua pun tidak memaksa Ding Tao untuk ketiga kalinya. Namun Murong Yun Hua yang menyadari betapa pentingnya peran Ding Tao sebagai pimpinan dari satu partai, tidak mau menyerah begitu saja, diam-diam Murong Yun Hua menemui Chou Liang untuk membicarakan hal ini. Chou Liang seperti biasa sibuk dengan masalah jaringan matu dan telinga partai pedang keadilan. Terutama dengan semakin besarnya bayangan dari partai pedang keadilan yang digerakkan oleh Guru Chen Wuxi, Futong Si Tongkat Besi dan Song Luo Si pemilik rumah makan. Chou Liang tidak ingin mereka yang bergerak di luar ini sembarangan menerima anggota. Justru karena mereka bergerak tanpa membawa nama partai pedang keadilan, tiap-tiap anggota harus benar-benar dapat dipercaya sebelum mereka boleh tahu bahwa sebenarnya mereka masih merupakan bagian dari partai pedang keadilan. Jumlah anggota inti dari gerakan bayangan ini tidaklah besar, namun tiap orang tentu memiliki jaringannya sendiri yang tidak tahu menahu tentang hubungan mereka dengan partai pedang keadilan. Hingga saat itu, jumlah mereka yang menjadi inti dari bagian tersebut baru sejumlah orang, termasuk Guru Chen Wuxi, Futong dan Song Luo. Dari orang itu, diantaranya bertugas untuk mengurusi rumah-rumah aman, tempat anggota inti partai pedang keadilan bisa bersembunyi jika diperlukan. Selain tempat tersebut, secara lebih terbuka untuk anggota partai pedang keadilan sendiri, Chowliang juga sudah menempatkan orang tersebar di berbagai tempat untuk menyiapkan tempat serupa itu. Demikian juga dengan jaringan metu dan telinga bagi partai pedang keadilan yang dibentuk dari orang-orang partai pedang keadilan sendiri. Demikian sibuknya Chowliang menangani dua jalur jaringan metu-metu dari partai pedang keadilan. Bukan hanya sebagai muara akhir dari setiap sumber informasi, Chowliang juga bertanggung jawab untuk menyaring dan menganalisa setiap informasi yang dia terima untuk disampaikan pada Ding Tao dan orang-orang kepercayaannya. Karena itu Dai Chowliang pun sedikit berkerut saat mendengar Murong Yun Hua berkunjung ke tempat kerjanya dan meminta bertemu. Salah seorang anggota yang sedang menyampaikan laporan, cepat-cepat disuruhnya meninggalkan tempat dan berkas-berkas pun dirapikan sebelum kemudian dia mempersilahkan Murong Yun Hua untuk masuk ke dalam. Tentu saja pintu dibiarkan terbuka lebar-lebar dan seorang pembantu perempuan diminta untuk menghidangkan minuman bagi Murong Yun Hua. Murong Yun Hua sendiri tidak datang sendirian, dia datang bersama seorang pelayan pribadinya. Setelah bertemu, tentu Murong Yun Hua tidak langsung menyinggung masalah yang ingin dia sampaikan. Terlebih dahulu mereka berbasa basi sejenak. Setelah selesai dengan basa-basi, Murong Yun Hua pun dengan tenang berujar, penasihat Chowliang, sebenarnya aku datang karena aku memiliki sedikit masalah dengan barang-barang larisan keluarga Murong yang baru saja dikirimkan dari rumah. Oh, begitu, kalau memang bisa membantu tentu akan ku bantu. Coba nyonya ceritakan masalahnya, barangkali Chowliang bisa memberikan sedikit bantuan, ujar Chowliang sambil menduga-duga. Murong Yun Hua sudah dua bulan lebih tinggal bersama Ding Tao, sebagai orang kepercayaan dan sahabat Ding Tao, sudah berulang kali Chowliang bertemu dan juga sempat bertukar pikiran dengannya. Dari apa yang dia lihat dan dengar Chowliang sudah tahu bahwa Murong Yun Hua bukan seorang wanita cantik dengan otak kosong. Murong Yun Hua dengan cepat menyesuaikan diri dengan keadaan di kediaman mereka, markas besar dari Partai Pedang Keadilan. Dalam waktu yang singkat dia berhasil memperoleh kepercayaan dan kesetiaan para pelayan di sana. Mereka dengan senang hati melaksanakan apa yang diminta Murong Yun Hua dari mereka, bukan hanya karena mereka menghargai Ding Tao suaminya, tapi karena mereka hormat dan segan pada Murong Yun Hua sendiri. Murong Yun Hua tidak ragu untuk menegur, tidak lupa juga untuk memuji, tidak canggung untuk mengambil inisiatif dan terbukti apa yang dia sarankan membuat kehidupan dalam rumah tangga Ding Tao berjalan dengan lebih baik. Selesai dengan mengatur para pelayan pribadi untuk keluarga Ding Tao, Murong Yun Hua mengalihkan perhatiannya pada lingkungan di sekelilingnya. Pada tempat bangsal di mana anggota-anggota lain berdiam, perawatan keseluruhan kompleks bangunan, penyediaan makanan dan minuman dan masalah-masalah lain yang menyangkut penghidupan seisi markas besar tersebut. Di sini pun Murong Yun Hua menunjukkan kepiawayanya dalam mengatur dan menata. Dan dengan bijaksana, dalam melakukan semuanya itu, Murong Yun Hua tidak pernah lupa untuk bertanya terlebih. Dahulu pada Ding Tao, meskipun hal itu sebenarnya tidak berkenaan secara langsung dengan masalah organisasi. Sehingga ketika pada awalnya ada yang meragukan dan mempertanyakan perintah dari Murong Yun Hua, dengan sendirinya harus menutup mulut ketika mengetahui bahwa hal itu sudah diketahui dan disetujui oleh Ding Tao sendiri. Dengan demikian dalam waktu yang beberapa bulan Murong Yun Hua bukan hanya menjadi istri Ding Tao, tapi juga berperanan dalam berputarnya roda Partai Pedang Keadilan, meskipun dalam fungsi yang berbeda dengan anggota inti Partai Pedang Keadilan yang lain. Tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan apa yang dilakukan Murong Yun Hua, justru kesigapan dan kecekatan nyonya muda ini membuat mereka terkagum-kagum. Bahkan San Liang yang memiliki keluarga cukup besar dan orang istri yang cantik dan cakap, juga mengakui kelebihan Murong Yun Hua dibandingkan kebanyakan ibu rumah tangga lainnya. Dalam satu pertemuan, dengan bercanda dia menggoda Ding Tao dan memuji keberuntungannya karena mendapatkan Murong Yun Hua sebagai istrinya. Chou Liang sebagai orang yang berperanan cukup besar untuk menyatukan Ding Tao dan Murong Yun Hua, dalam hati merasa berbangga akan ketepatan keputusannya waktu itu. Itu sebabnya jika kini Murong Yun Hua mengajak dia berbincang, meskipun merasa terganggu tidak kemudian Chou Liang meremehkan nyonya muda ini. Dalam hati dia bertanya-tanya dan yakin bahwa tentu ada persoalan yang cukup penting untuk dibicarakan. Sebenarnya, ayah kami berdua, aku dan adik Huolin, memiliki kegemaran mengumpulkan kitab-kitab berharga dari berbagai tempat. Baik kitab berisikan ilmu pengobatan, kesenian, kerajinan sampai pada kitab-kitab yang berisi ilmu bela diri. Begitu banyaknya koleksi buku mereka, hingga sewaktu kami pindah untuk tinggal di tempat ini, hanya koleksi mereka tentang ilmu bela diri yang bisa ku bawa, ujar Murong Yun Hua bercerita. Tadinya ku pikir, kakak Ding Tao yang gemar belajar ilmu bela diri, tentu akan menyukainya. Siapa sangka, ternyata kakak Ding Tao tidak ingin melihatnya sama sekali, karena tidak ingin disangka mempelajari ilmu orang tanpa izin. Sekarang aku jadi bingung, hendak disimpan di mana kitab-kitab itu. Jika disimpan di rumah, tentu kakak Ding Tao akan merasa tersinggung. Hendak disimpan di tempat lain, tentu akan sulit mengawasinya. Bagaimanapun barang itu adalah peninggalan keluarga, apalagi kitab jika tidak disimpan di tempat yang baik akan mudah rusak oleh cuaca, demikian Murong Yun Hua menjelaskan duduk masalahnya. Chowli yang tentu saja bukan bernama Chowli yang jika tidak dapat segera menangkap maksud dari pembicaraan ini. Meskipun Chowli yang tidak tertarik dengan kitab ilmu silap tapi dia juga paham betapa besar artinya jika Ding Tao mau mempelajari ilmu dalam kitab-kitab tersebut. Sudah tentu yang dibawa Murong Yun Hua bukanlah kitab yang tidak berharga. Sudah tentu pula yang dimaksudkan Murong Yun Hua bukanlah di mana kitab itu harus disimpan, tapi bagaimana caranya agar Ding Tao mau mempelajarinya. Dengan senyum sopan Chowli yang pun menjawab, Ah, rupanya begitu, baiklah, jika demikian, orang bermarga Chowli ini akan coba bantu untuk mengurusnya. Nyonya tidak perlu memikirkan hal itu lagi. Murong Yun Hua pun tersenyum mengerti, Syukurlah kalau begitu, baiklah kalau begitu aku pamit dahulu, aku tidak berani mengganggu pekerjaan penasihat Chowli yang lebih jauh lagi. Kuharap penasihat Chowli yang bisa menemukan solusinya secepat mungkin. Dengan itu pula pertemuan mereka berakhir, tentunya diwarnai dengan beberapa bahasa basi sebelum Murong Yun Hua meninggalkan Chowli yang untuk berpikir. Berpikir keras karena Chowli yang pun sadar bahwa masalah mencuri ilmu ini memang masalah yang sensitif bagi orang-orang dalam dunia persilatan. Bagi beberapa aliran dan tokoh yang keras, terkadang sebelum seseorang diterima menjadi murid, terlebih dahulu harus melalui seleksi yang ketat dan kemudian melakukan upacara yang rumit. Sudah seperti itu pun, belum tentu seluruh ilmu diajarkan untuk melanjutkan ke tahap tertentu, tidak jarang kembali ada tata care yang harus dilewati. Tentu saja bukan tanpa alasan jika satu ilmu dijaga dengan demikian ketatnya. Karena perbuatan buruk murid tentu akan menjatuhkan nama gurunya. Kekalahan murid akan menjatuhkan juga nama besar gurunya. Meskipun tidak semua orang begitu kukuh dengan aturan tidak tertulis ini. Bagaimanapun juga pada akhirnya, dalam dunia yang mengadu kekuatan maka hukumnya menjadi, siapa yang kuat dialah yang benar, tapi Chowli yang tidak ingin bertindak. Dengan gegabah. Dia tahu betapa keras kepalanya Ding Tao, jika dia tidak berhati-hati, bukan tidak mungkin dia justru membuat Ding Tao semakin enggan untuk membaca kitab-kitab itu. Perlahan-lahan sebuah siasat muncul dalam benaknya. Seperti juga saat dia membuat Ding Tao menikahi Murong Yun Hua, Chowli yang pun berpikir untuk mencari rekan dalam menjalankan siasatnya dan dia sudah tahu siapa orang yang tepat untuk diajak terbicara. Tapi Chowli yang tidak terburu nafsu untuk melaksanakan siasatnya. Kebetulan orang yang hendak ia minta tolong memang berencana untuk berkunjung ke Jiang Ling. Chowli yang pun dengan sabar menunggu kedatangannya.